Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wasalamu ala asrafil ambi'i wa mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain amabad Saudaraku yang dirahmati Allah hari ini saya akan berbagi informasi tentang robot TXT Robot ini diletakkan di website dengan tujuan memberikan panduan kepada bot-bot mulai dari botnya Google, botnya Yahoo botnya Bing dan lain sebagainya agar supaya bisa merayapi dengan baik ke website yang kita miliki dan seperti apa struktur dari robots.txt ini agar supaya website kita lebih mudah terindeks oleh Google kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya kita berdoa ya amin ya Allah baiklah langsung saja saya menuju ke website yang saya miliki ini adalah website yang saya miliki berbicara tentang robot TXT disini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menyusun robot perintah-perintah yang ada di robot TXT agar supaya tidak salah dalam hal ya apapun mulai dari adsense mulai dari indeks dan lain sebagainya agar tidak salah jadi strukturnya dari robot TXT ini diawali selalu diawali dari ini adalah salah satu gambarannya diawali oleh user agent user agent ini mengatakan bahwa siapa saja sih yang boleh masuk robot apa saja yang boleh masuk ini user agent ini khusus untuk robot ya jadi kalau kita mau khususkan robotnya Google saja yang boleh masuk ada aturannya juga kali ini saya mengizinkan untuk perintah disini ya saya blok aja perintah disini adalah khusus untuk WordPress dimana dalam perintah disini semua semua robot boleh masuk ke website saya kemudian melarang disallow melarang masuk ke CGI bin melarang masuk ke TMP dan melarang masuk ke WP Min Admin itu larangan yang dibuat kenapa dilarang ya tentunya ada ketentuan-ketentuan tersendiri ya kenapa dilarang masuk ke folder-folder yang ditentukan disini Anda sendiri yang menentukannya ini hanya sekedar contoh jadi ada larangan masuk ke folder yang diinginkan kemudian yang berikutnya ini ada contoh yang kedua disini semua agent boleh masuk merayapi boleh merayapi website saya tapi saya melarang untuk masuk ke seluruh ini user agentnya boleh siapapun kemudian yang berikutnya melarang masuk ke seluruh folder yang saya miliki ini yang ditulis disini jadi kalau perintah yang di atas disini hanya folder-folder tertentu ini ada folder tertentu sedangkan disini semua folder semua folder yang ada di website yang saya miliki itu dilarang dimasukin ya tergantung apa alasannya ya pada saat dilarang memasuki website berarti pada saat itu juga website saya tidak diindex oleh Google oleh Bing, oleh Yahoo, dan lain sebagainya jadi hati-hati untuk menata perintah yang ada di robots.txt ini yang berikutnya ini ada perintah seperti ini kalau di atas sudah pak, sudah jelas ya semua agent, semua robot boleh masuk kemudian disallow tanpa ada tambahan apapun ini artinya mengizinkan jadi kalau yang di atas, kalau yang di sini itu tidak mengizinkan karena ada tanda slash sedangkan yang di sini disallow itu tanpa ada perintah apapun setelahnya itu artinya mengizinkan jadi kalau mengizinkan masuk ke seluruh folder ya perintahnya seperti ini user agent dan statusnya disallow kosongin tidak harus ada isinya dikosongin aja ini artinya robot boleh masuk kemana saja dan berikutnya contoh berikutnya agar supaya kita paham betul seperti apa struktur dari sebuah perintah robot.txt ini berikutnya adalah hanya kepada bad bot saja yang dilarang masuk yang dilarang merayapi disallow dan robot-robot lainnya boleh jadi ini ada pengecualian pengecualian khusus bad bot saja yang dilarang masuk nah kalau contoh berikutnya ini yang perlu diperhatikan kalau kita mau membuat aturan membuat perintah yang ada di dalam robot.txt ini perlu disusun dengan rapi pertama disini saya menuliskan semua robot semua robot tidak boleh masuk ya ini ya semua robot tidak boleh masuk sedangkan perintah berikutnya hanya robot google saja yang boleh masuk sebenarnya perintah ini ini ada-ada juga contoh perintah-perintah ini saya juga lagi mencari bermacam-macam perintah yang ada di robot.txt sebenarnya kalau hanya mau mengizinkan kepada google saja perintah ini tidak perlu perintah ini tidak perlu tetapi karena saya copy paste dari berbagai macam robot.txt saya melihat ada satu perintah seperti ini perintah ini sebenarnya tidak perlu ada yang bagian atasnya sedangkan yang perlu ada hanyalah ini saja jadi hanya google saja yang boleh jadi ketikan perintah seperti ini nah itu mengenai larangan dan lain sebagainya larangan dan boleh masuk selanjutnya yang harus diperhatikan untuk membuat bot membuat robot.txt di blogspot maupun wordpress yang perlu diperhatikan tambahkan sitemapnya karena sitemap ini sangat penting informasi sebelumnya saya berbicara masalah xml sitemap kemudian ya bermacam-macam xml sitemap ada dua video mulai dari video backlink sitemap kemudian struktur dari xml sitemap yang perlu diperhatikan untuk di blogspot ya ini adalah khusus untuk di blogspot kita membuat perintahnya seperti ini saja jangan terlalu banyak perintah yang akan menyebabkan kemungkinan bisa jadi salah buatnya seperti ini semua boleh masuk apakah itu robot untuk adsense apakah robot macam-macam boleh masuk kemudian user agentnya ini ya kemudian disallow artinya kalau disallow saja kosongan tidak ada perintah lagi berikutnya mengizinkan semuanya dan melaporkan sitemapnya ini yang paling penting melaporkan sitemap kalau di blogspot slash sitemap.xml jangan ada lagi sitemap-sitemap yang lain misalkan sitemap atom sitemap apa terlalu rumit terlalu banyak yang disajikan kepada Google ya jadi agak rumit juga jadinya cukup satu sitemap laporkan ke Google ke dalam bentuk robot text ini sitemap.xml kalau itu blogspot bagaimana kalau seandainya itu wordpress untuk wordpress itu ketikkan sitemap underscore index.xml itu adalah struktur sitemapnya jadi kesimpulannya dari yang saya ceritakan dari awal sampai akhir yang paling penting diketikan untuk di blogspot adalah ini robot txt-nya sedangkan untuk wordpress yang diketikan adalah ini demikian ya jadi struktur dari robot txt jangan sampai keliru karena kalau robot txt ini keliru ketikan mengetikannya akibatnya juga salah akibatnya juga rawan karena robot ini adalah yang mengatur untuk masuk ke dalam website apakah itu mode proses indexing apakah itu untuk adsense dan lain sebagainya inilah yang mengatur masuk ke dalam website yang kita miliki sampai disini penjelasan saya tentang robots.txt yang akan memandu botnya Google botnya Yahoo botnya Bing untuk masuk ke website yang kita miliki semoga pembelajaran yang singkat ini bermanfaat untuk proses indexing website yang Anda miliki tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh